Pemirsa, dalam sosialisasi peraturan perundang-undangan ini juga disampaikan materi oleh tim kejak saat negeri Kabupaten Gediri terkait perlindungan anak dan pemahamannya terhadap hukum. Sehingga diharapkan seluruh siswa-siswinya bisa mendapatkan hikmah dari materi yang telah disampaikan. Siapa yang dikatakan remaja? Yaitu remaja awal yang berusia 12-15 tahun. Yang kedua, remaja pertengahan berusia 15-18 tahun. Pengertian kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Yang mana perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang di sekitarnya. Adik-adik tahu enggak gambar di depan itu gambar apa? Orang yang sedang minum miras atau minuman keras. Yang satunya merokok. Ya, next. Ya, ini bentuk kenakalan remaja ya. Jadi ada tiga, kenakalan biasa ya. Biasanya siapa yang suka berbohong? Saya kira adik-adik man dua ini tidak ada yang berbohong ya. Siapa yang membolos pada waktu sekolah ada enggak? Pasti tidak ada. Saya yakin kalian siswa-siswi man dua kediri adalah siswa yang cerdas dan berkarakter ya. Jadi tanggapan kami dari Kejasaan Negeri Kabupaten Kediri dengan diadakannya acara sosialisasi hukum di man dua kediri dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pelajar. Yang kedua, membudayakan taat dan patuh akan hukum di kalangan pelajar. Dan yang ketiga adalah mensosialisasikan peraturan-peraturan hukum yang baru. Dan yang keempat, membentuk dan membina pelajar agar sadar pada hukum. Ibuan kami agar pelajar man dua kediri dapat menjadi anak yang cerdas dan berkarakter dan berguna bagi nusa dan bangsa. Adanya pembinaan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh bagian hukum sejak Kabupaten Kediri ini sangat disambut baik oleh siswa man dua kediri. Menurut saya, kegiatan sosialisasi saat ini sangat bermanfaat tentunya bagi kami para siswa agar kami dapat mengetahui akan betapa bahayanya narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang notabene-nya kami merupakan generasi penerus bangsa. Harapannya ke depannya, agar kegiatan sosialisasi ini dilakukan di berbagai tempat maupun daerah. Tidak hanya di sekolahan, bisa di balik desa, hingga mengadakan sosialisasi di tingkat kecamatan. Pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan dengan memberikan pemahaman tentang arti pentingnya nilai-nilai kesadaran hukum. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, tidak hanya diperlukan pihak-pihak yang terkait dengan hukum saja dalam mendorong dan memahamkan para generasi muda. Tetapi, pendidikan karakter sejak dini juga harus dilatih. Maka dari itu, dalam kegiatan pembinaan dan sosialisasi hukum ini, juga disampaikan materi terkait penguatan pendidikan karakter. Jadi karakter itu anak-anakku, yang paling utama adalah yang berkenaan dengan diri kita, haliyah kita. Apa haliyah itu? Ayo, masyarakatnya, mahuah haliyah, apa? Hal ehwal, atau perilaku, tingkah laku, apa yang kita tunjukkan sehari-hari yang berkenaan dengan sifat manusia yang dikatakan karakter. Kira-kira kalau di madrasah kita, pendidikan apa itu yang ada di mata pelajaran kalian? Nah, pendidikan? Akhlak. Masa ada pendidikan akhlak enggak? Nah, walaupun sudah aliyah, tetap ada pendidikan akhlak. Itulah yang paling utama. Jadi jangan kalian anggap pendidikan akhlak itu adalah mongdingel, jangkep-jangkepan. Pendidikan tidak. Tapi ada tujuan tertentu bahwa kalian semua itu adalah dipersiapkan, kalian semua sebagai generasi yang berakhlakul. Nah, kira-kira apa saja yang termasuk akhlakul karimah? Sitiq, boleh apa lagi? Amanah, tablek, fatona. Apa lagi? Apa lagi? Eh? Masya Allah, pemberani, disiplin, jujur. Iya kan ya? Iya, kona'ah. Banyak sekali yang akan belajar dalam pendidikan akhlak. Nah, itu adalah yang paling utama. Kenapa di sini harus kita kuatkan? Tidak lupa, saya selaku juga selaku narasumber bagian PPK, Pendidikan Penguatan Melirian Karakter, itu adalah kita harapkan dengan adanya program-program yang sudah dilaksanakan di madrasah-madrasah, itu kita dukung dengan regulasi yang ada di negara kita, khususnya juga perpres nomor 85 tahun 2018, itu adalah sangat-sangat mendukung bahwa anak-anak di madrasah ataupun juga baik itu di rumah madrasah ataupun di masyarakat, itu harus betul-betul mereka berkarakter yang bagus, khususnya berakhlakul karimah. Diharapkan melalui kegiatan penyuluan hukum ini, seluruh siswa mandua ke diri lebih berhati-hati lagi dalam menyegapi hal-hal yang sehubungan dengan kenakalan remaja, maupun tentang perbuatan yang melanggar aturan. Menurut saya, kegiatan pembinaan hukum yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Dua Kediri ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya para pelajar yang kesehariannya mengendarai sepeda motor. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kami para pelajar tentang ketertiban keamanan dalam berkendara dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada hari ini, Alhamdulillah, perhatian pemerintah daerah untuk tim bagian hukum dan pemerintah daerah untuk mengadakan pembinaan tentang sosialisasi hukum di Madrasah Aliyah Negeri Dua Kediri. Mudah-mudahan dengan penyuluan hukum ini nanti setelah ini ada peningkatan baik dari karakter, bermasyarakat, bernegara, dan diharapkan menjadi generasi pelajar yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat. Mandua Kediri, semangat, hebat, benar-benar, yes! Demikianlah tadi pemirsa penyuluan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang digelar di Mandua Kediri. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, siswa dapat mengerti dan paham keterkaitan penyalahgunaan narkoba dan hukum sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta lebih meningkatkan kewaspadaan diri. Saya Devi Ade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!